Hai, balik lagi di Update Ide Di video kali ini kita bakal ngasih tau kalian Untuk resep yang gampang banget dibikin ya Karena sebentar lagi puasa Jadi ini tuh praktis banget Karena kita masaknya pake dendeng sapi Tapi sebelum mulai, kalian boleh banget like Atau share video ini kalo bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channelnya Jadi tunggu apa lagi, yuk kita masak Jadi kali ini aku mau masak nasi goreng Pake dendeng sapi dari Modeng Deng Untuk dendeng sapinya ini sebenernya ada 2 Ada yang ori sama yang jando Yang sebelah kanan itu ori Yang sebelah kiri itu jando Perbedaannya untuk dendeng jando ini Jadi di dalam dendengnya ada lemak sapi Buat kamu yang suka goreng-goreng Cocok banget beli yang jando Kelihatan kan bedanya sama dendeng yang ori Kalo dendeng yang ori itu full daging Sebelum kita masak, pastiin kita udah siapin dulu bahannya Ada telur, bawang merah, bawang putih, bakso Terus ada daun bawang juga Buat ada sayurnya aku tambahin buncis Sekarang kita tinggal masak nasi gorengnya Pertama kita tuangin minyak Terus kita tumis dulu dendengnya Nah dendengnya ini gampang banget Jadi dimasak sebentar aja itu udah matang Cocok banget buat kamu sahur Jadi gak usah ribet Tinggal oseng-oseng sebentar Langsung bisa dimakan pake nasi anget Kalo udah ditumis Kita langsung masukin bahan-bahan lainnya Kalo udah siapin bahan-bahan lainnya Udah selesai, nasi goreng dendeng aku udah jadi Gampang banget kan? Buat kamu yang mau bikin atau mau beli dendengnya Langsung cek aja instagram modengdeng Dan pasti ini tuh pake nasi putih aja udah enak banget Apalagi dibikin pake nasi goreng Dan aku paling suka sama yang jandunya Itu jandunya enak banget Kalo kamu suka yang goreng-goreh, kamu wajib cobain yang jandu Sampai ketemu di video masak selanjutnya ya Dadah Sub indo by broth3rmax